Salah satu produsen HP yang eksis mengeluarkan varian HP RAM besar adalah Vivo, terutama kapasitas RAM 8GB. Pilihan HP Vivo RAM 8GB saat ini juga cukup bervariasi. Bahkan HP Vivo dengan RAM 8GB saat ini tengah banyak jadi incaran pasar. Selain performa multitasking yang baik, HP RAM besar juga sangat berpengaruh saat bermain game. Harga HP Vivo RAM 8GB ini juga tidak mahal-mahal amat. Nah, jika tertarik, gadget MD akan berikan daftar HP Vivo RAM 8GB yang ada di pasaran. Gaya Sultan, performa jagoan, itulah jargon jualan dari Vivo Y36 5G yang resmi dijual di Indonesia pada Juni 2023. Untuk perkenalannya sendiri, Vivo Y36 5G sudah diperkenalkan pada 25 Mei 2023 bersama dengan Vivo Y36 di Jakarta. Vivo Y36 5G punya keunggulan menarik. ICO Z7 5G datang ke Indonesia pada April 2023 bersamaan dengan ICO Z7 5G. HP ini tidak kalah menarik dari ICO Z7 5G yang jadi sorotan utama. Pasalnya, ICO Z7 5G di level 3 jutaan, ICO Z7 X sangat sayang untuk dilewatkan. Performa jadi salah satu aspek yang diunggulkan. Selain itu, baterai 6000 mAh di HP ini benar-benar awet. Menurut klaim ICO, baterai sang ponsel bisa bertahan 24,5 jam untuk skenario streaming video. Baterai si ponsel yang besar juga didukung teknologi pengisian yang layak yakni fast charging 80W. Charger 80W pun ada dalam paket penjualan. Menyasar kaulam muda kekinian yang butuh HP murah dengan jaringan 5G, Vivo menghadirkan Vivo T1 5G. Ponsel ini menawarkan dapur pacu yang gahar serta kamera yang berkualitas. Ini sesuai dengan kebutuhan anak muda sekarang yang gemar multitasking. Karena menyasar anak muda, desain bodi HP Vivo ini lebih dinamis dan kokoh. Untuk sektor layar, HP ini masih mengandalkan panel IPS. Walaupun demikian sudah resolusi FHD, sehingga kualitas layar tetap bagus, tajam, dan terang. Hadir dengan panel IPS berukuran 6,72 inci, Oppo A79 menawarkan resolusi layar Full HD dengan notch berbentuk punch hole. Layar tersebut diklaim punya tingkat kecerahan maksimal 680 nits dan color gamut 100% DCI-P3 sehingga menghadirkan visual yang memiliki warna lebih realistis dan cerah. Dapur pacu utamanya memakai SOC Mediatek Dimensity 6020 yang dipasangkan dengan RAM 8GB dan storage 256GB. Tentunya Oppo juga menyematkan fitur RAM ekspansion untuk menambah kapasitas RAM hingga 8GB ekstra yang akan mengambil kapasitas dari storage. Oppo A78 5G hadir dengan segudang keunggulan. Sektor kamera, performa, dan layar jadi daya tarik dari HP dengan desain kekinian ini. Oppo A78 5G dipercaya mampu menjawab kebutuhan fotografi dan videografi. Semua berkat hadirnya satu lensa kamera utama 50MP, serta lensa depth sensor berukuran 2MP. Kamera utamanya mampu menghasilkan foto berkualitas bagus. Begitu pula dengan kamera depth sensornya. Belum cukup sampai di situ, kamera selfie dari Oppo A78 5G juga akan membuat Anda betah bersuah foto. Oppo A78 5G juga mampu memberikan performa terbaik untuk HP di kelasnya. Dukungan chipset Mediatek Dimensity 700 FebG membuat Oppo A78 5G sanggup menjajal beberapa game dengan baik. Oppo Reno 11F 5G dilengkapi rating IP65 tahan percikan air dan debu. Layarnya berjenis AMOLED 120Hz dengan ukuran 6,7 inci. Di sektor kamera HP ini memiliki lensa utama 64MP dan kamera depan 32MP. Reno 11F 5G ditenagai prosesor Mediatek Dimensity 7050 yang disokong RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB yang dapat diperluas hingga 2TB dengan kartu microSD. HP Oppo Anyar ini mengusung layar lengkung Oled 3D berukuran 6,7 inci. Lalu kamera Oppo Reno 11F 5G terdiri dari 3 lensa yang masing-masing memiliki resolusi 50, 8, dan 32MP. Sedangkan di depan ada kamera selfie 32MP. Pada aspek performa, Reno 11F 5G ditenagai prosesor Mediatek Dimensity 7050 yang disokong RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB. Oppo A98 5G punya baterai berkapasitas 5000 mAh dengan teknologi Battery Health Engine untuk keberlangsungan baterainya. Sesuatu yang unik dan menarik tentunya. Selain itu, Oppo A98 5G juga sudah dibekelai fitur pengisian daya yang cepat. Menggunakan teknologi Super VOOC Charging 67W, HP ini diklaim mampu mengisi daya sampai penuh dalam waktu 44 menitan saja. Diketahui Poco C65 sudah dapat dibeli per 4 Januari 2024 lalu. Dibanderol 1 jutaan, Poco C65 dibekali chipset Helio G85. Dengan dukungan RAM hingga 8GB. Untuk tampilan, Poco C65 memiliki layar LCD IPS berukuran 6,74 inci yang mampu menampilkan refresh rate 90Hz. Di sektor kamera, Poco C65 memiliki dua kamera utama beresolusi 50MP. Kamera utamanya mampu merekam video dengan kualitas 1080p 30fps. Untuk kebutuhan selfie dan video call, ada kamera depan 8MP mampu merekam video dengan kualitas 1080p 30fps. Xiaomi Redmi Note 13 5G memiliki dimensi bodi 7,6 mm dan berat 174,5 gram. Layar ini mengusung AMOLED FHD berukuran 6,67 inci dengan refresh rate hingga 120Hz, kecerahan mencapai 500 nits, kedalaman warna 10 bit. Dengan tambahan gamut warna DCI-P3 yang kaya, serta perlindungan Corning Gorilla Glass 5, pengguna dapat menikmati tampilan yang tajam, jernih, dan tahan lama. Terima kasih telah menonton!